Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya kali ini kita akan daftar dulu kartu pekerja gelombang ke-12 ya nah semalam sudah dibuka ya teman-teman Nah semoga masih dibuka ya Nah silakan teman-teman cek di situsnya dan jangan lupa untuk di subscribe like comment dan juga di share ya Nah yang pertama teman-teman buka dulu dashboard kartu pekerja nya ya lalu teman-teman silakan untuk login lagi ya pakai akun yang lama jika belum punya akun silakan daftar ada tutorialnya di bawah nah disini telah kan lengkapi dulu data-data yang diperlukan atau diminta lagi konfirmasi ulang oleh kartu pekerja ini Nah teman-teman setelah teman-teman isi semuanya jangan sampai salah ya tentunya karena ini juga menjadi sebagai data yang akan ada di situs ini teman-teman Nah setelah itu silakan isi data-data yang diperlukan seperti data-data yang dimintanya ini foto KTP dia minta ulang kirim lagi Nah silakan dikirimkan ya atau di cek lagi untuk pilih KTP nya Nah disini saya pilih KTP nya dan kita sudah tunggu loadingnya ya teman-teman Nah jika sudah diisi dan upload foto KTP nya silakan disimpan ya Nah setelah disimpan ini tampilannya seperti ini ya karena apa Nah setelah itu kita klik gabung dan diisi lagi disini pernyataan pendaftar ya ini silakan diikuti jika anda menganggur kena COVID ya Iya ya kata kita klik Iya jika tidak silakan teman-teman klik tidak nah pertanyaan sudah selesai ya Nah disini konfirmasi ini kita akan tekan yes ya Nah disini ada daftar gelombang karena kita belum lulus gelombang sebelumnya kita gabung aja langsung ya Nah setelah gabung disini kita baca dulu preset tujuan dari kartu pekerja ini saya mendaftar program kartu pekerja atas ya nama titik titik dan seterusnya silakan baca dan di checklist aja teman-teman Nah jika itu setelah itu ini penasarannya sedang kami evaluasi berarti teman-teman berhasil mendaftar dan tunggu aja pengumumannya ya Oke sampai jumpa di video berikutnya semoga berfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh